Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di antara sebab umat akhir zaman tidak suka dinasihati Selain karena tingkat keimanan dan keilmuan yang rendah Juga karena kurangnya adab bagi yang memberi nasihat kepada orang yang dinasihati Banyak di antara kita justru mengumbar atau menyingkap kesalahan orang lain Tanpa menasihati terlebih dahulu Atau kalaupun sudah menasihati Tapi tetap disebarkan aibnya dengan pertimbangan yang tidak matang Engkau cukup menasihatinya dan menerangkan kekurangan itu secara sembunyi sembunyi Menutup dan tidak menyingkap aibnya di berbagai majelis atau di tengah-tengah manusia Semoga Allah beri taufik kepada kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!